Bulan Mei tahun lalu Marsyanda mengumumkan pada publik bahwa ia mengidap tumor payudara. Hal itu dirinya ketahui setelah melakukan pemeriksaan usai menemukan adanya benjolan pada area tersebut. Satu setengah tahun telah berlalu, Marsyanda mengonfirmasi bila tumor itu telah hilang. Marsyanda pun mengucap syukur lantaran sempat diinfokan bahwa tumor itu bertipe ganas yang bisa menjadi sel kanker.